Halo guys, pagi ini kita persiapan mau berangkat ke Jogja Semarang Kita gak tau nanti rutenya gimana, yang jelas kita mau ke muter Semarang, Solo, Jogja Halo guys, selamat pagi, semoga lancar, pasti lancar lah, pasti lancar, dan ini perjalanan jauh saya pertama kali Sip, kita mulai Ya, karena ini perjalanannya yang cukup panjang, jadi kita tidak usah kenceng-kenceng Kita sudah sampai durian guys Sekitar 2 km dari rumah Oke guys, kita sudah sampai Watugong, yaitu Kodam Kita sudah baru 6 km, 6,5 km Rencana kita ke arah Jogja dulu ternyata Ke arah Jogja dulu, jalan biasa lewat Matulang Untuk speed, kita bikin damai aja ya Karena ini juga sendiri ya, gak ada teman Yang saya takutkan, yang saya takutkan ini ban, ban bocong nih Kayaknya ini, tekanannya kurang Nah, semoga lancar, lancar, lancar Oke, lanjut Kita sudah sampai Keluaran guys Perlu guys, kita dari tanjakan Kemudian abang Tanjakannya Sekitar 8% Hari ini rame banget Mungkin keliru ini, berangkatnya Harusnya lebih pagi Di depan itu tanjakan bawen Tapi teror lalu lintasnya mengerikan Lawan arah Tadi ada mendadak Angkutan berhenti Di depan saya guys Ngeri guys Oke, lanjut Menanjak tanjakan bawen Terima kasih telah menonton Itu tanjakan jambu guys 8% Nah, pelan-pelan aja guys Ya, jadi Kita lewat Jambu guys Kita nanjak tipis-tipis ini 9% Kita nikmati tanjakan Dihiasi dengan polusi Mobil truk Hadeh-hadeh Kita nanjak tipis-tipis Kalau basi 5% Nah, ini guys Ini lingkar yang Mau mengarah Kopi Eva Ini mobil Pengawal kita ini Banyak orang jualan Malpukat Mangka Nanjak tipis-tipis guys Ini jalur kereta api ini Sampai di tanjakan kopinya Pak Kita udah sampai Pering surat Kalau ke kanan kita Ke Temanggung Wanosobo Terus ke Dieng Halo guys Kita udah sampai Tuntang Oh, secang Terminal secang Kita udah sampai secang Sampai Magelang Alun-alun Magelang Jalur sepeda Magelang Jalur sepeda Dibloking Oleh lawan arus Dan dibloking Juga Oleh angkot Muntilan Jadi kita masuk Yogyakarta guys Combor guys Combor Halo guys Kita udah sampai Combor Kita makan Sate Kelatak dulu Tongseng Lidah Jombor Pak Jiji Kelataknya Belum Ada Makan Tongseng Lidah Pun cukup Halo guys Kita udah sampai Di Jogja Di Tugu Jogja Kita udah sampai Tugu Jogja Jadi kalau Tue F ke Jogja Belum sampai ke Tugu ini Belum Abdul Oke Kita udah sampai Terus kita akan lanjut Ke Solo Ini ada masalah Dengan Brobar saya Ini Tadi Kebawah Kena Hentakan kebawah Kurang kenceng Oke guys Sampai Lanjut Solo Gak tau nih guys Malah kita Muter-muter Di Jogja Tadi ada Perbuden Saya hanya Ambil kiri Gitu aja Ini dimana Ini Di daerah UGM Jogja Akhirnya Ketemu guys Ini Ambarukmo nih Kita lurus Sampai Solo Ini sudah Sampai Kawasan Candi Perambanan Ini guys Candi Perambanan Sebelah Kiri Sudah Menempuh 127 Kilometer OTW Solo Halo guys Sudah Kilometer 140 Di Antara Jogja Dan Klaten Ini istirahat dulu guys Mobil-mobil Teh hangat Sambil Meluruskan Apa yang harus Diluruskan Ini sudah Sampai Klaten guys Banyak Soto Tim lo Padang Di mana-mana Oke guys Ini KM 140 Sampai Klaten Lanjut Solo Jadi ini Kota Klaten guys Ada Jalur Jalur Sepeda Tapi Begini Lawan Arah Terus Baik Ini Kita Sudah Sampai Jelangu Di Arah Solo Arah Solo Surabaya Masih Kelaten Masih Kelaten Hujan Berat Tapi Gak Apa Malah Seger Solo Surabaya Maju Terus Guys Ini Jam 14 31 Kita Mendarat Di Solo Kartosuro Cukuplah Gak usah Ke Solo Kartosuro Aja Terus Kita Lanjut Ke Semarang 90 Kilo Lagi Guys Kita Udah Sampai Kartosuro Jadi Ini Anggap Solo Gitu Ya Ini Kita Udah Sampai Solo Kilometer 150 Eh 165 Ini Kita Masih Ada 90 Kilo Lagi Mungkin Nanti Sampai Semarang Malam Ya Jadi Gues Kali Ini Itu Namanya Gues Sem Joksul Sem Sem Joksul Sem Bapak jelek Banget Namanya Semarang Jogja Solo Semarang Sem Joksul Sem Ya Karena Ini Jarak Jauh Ya Nanti Itu Tempuh Total Sekitar 200 Kilo Jadi Kita Itu Harus Kalau Orang Bilang Itu Harus Bersabar Kata Orang Orang Istiqomah Itu Guys Sabar Sabar Oke Jadi Jalan Dari Solo Ke Arah Boyolali Itu Sebenarnya Nanjak Guys Nanjak 1 2 Gitu Tapi Tidak Kelihatan Kalau Nanjak Tau Tau Berat Gitu Aja Aduh Mana Masih 90 Kilo Lagi Tetap Semangat Oh Guys Solo Boyolali Nanjak 2 Sampai 3 Langsam Bikin Capek Guys Sampai Kodim Boyolali Arah Salatiga Semarang Masih Nanjak Masih 3 Elevasi Semangat Guys Ini Gue Yang Paling Capek Yang Pernah Saya Ikuti Yang Sebanding Dengan Ini Itu GFNY Bali Grand Pondo Bali Dulu Itu Capeknya Sama Guys Ini Kita Udah 180 Kilometer Masih Menanjak 4% Terus Boyolali Kapan Kau Selesai Boyolali Dari Tadi Masih Boyolali Udah Sampai Tugu Tugu Itu Guys Tugu Karno Tanding Nah Istri Dulu Disini Ambil Foto Foto Patung Karno Tanding Kilometer 181 7 jam 30 menit Tanjakan Pasar Ampel Guys Waktu Sudah Menunjukkan Jam 5 Pasar Ampel Kilometer Sudah 193 Dari Tadi Masih Boyolali Terus Nanjak Terus Salatiga Guys Salatiga Guys Ini Di Jalan Lingkar Salatiga Menunjukkan Jam 17 56 Lanjut Gelap Guys Kita Udah Di Salatiga Jalan Lingkar Keluar Kita Ke Arah Semarang Guys Kita Ditanjakan Tuntang Guys Pede Guys Patung Dedet Nanjak Guys Masih Nanjak Tuntang Sama Bawen Aduh Aduh Hai Guys Depan Itu Tanjakan Bawen Tanjakan Bawen Sudah Kilometer 223 Ini Di Ungaran Guys Masih Ada Tanjakan Satu Guys Tanjakan Pengadilan Ungaran Taman Taman Unyil Aduh Yes Semangat Semangat Sebentar lagi Sampai rumah Halo guys Akhirnya Sampai Sampai di pintu gerbang Perumahan Kita Menempuh 248 Sampai rumah Sampai rumah Hari ini adalah Buaya saya terjauh 248 km Jadi Jadi Tadi dari Semarang Ke Jogja Dari Jogja Ke Solo Lewat Klaten Terus Ke Boyolawi Kemarin Balik Balik lagi Ke Semarang Aduh Saya bangga Sama diri saya Guys Bangga Guys See you Sampai rumah 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 Terima kasih telah menonton!